Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah KK Beradik Podcast. Hai, I'm Opa Lovers, KBP Lovers. Ini kita balik lagi dan kali ini di pembuktian. Ini kayaknya yang udah bikin kita semua deg-degan. Deg-degan. Dan sebelum dimulai, bunda mau ngasih tau kalau misalnya kita semua, tim, dan para talent semuanya sudah melakukan protokol kesehatan yaitu sudah melakukan stop antigen dan bersyukurnya semuanya hasil negatif atau non-reaktif. Jadi untuk kepentingan syuting, buat para talent boleh membuka masker. Jadi biar kalian di rumah tuh kelihatan gitu. Ekspresi takutnya tuh nggak cuma di mata. Tadi saya udah tenang loh pakai masker. Kelihatan takut gitu. Sekarang kelihatan takut ya? Iya ya, agak tegang ya. Oh gitu. Nah, jadi kali ini yang pembuktian pertamanya adalah Aman dan Novia. Ini bawa orang tua apa gimana? Iya ya. Itu ada Kang Yana sama Mas Iq. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobilalamin Arrohmanirrohim Malik yaumidin Iya kanakbuduwa iya kanasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina Amin Amin Kang Yana, Mas Iq, love Bisa diceritain Kang Yana, Mas Iq Kalau di lokasi sana Ada apa aja Biar mereka lebih tahu gitu Kalau misalnya kita diceritain Gitu tahu gini Biar apa kali ya Apa? Dia harus diceritain dong Dia apa? Dia nggak mau berbagi dong Biar dia ngerasain aja gitu Ini kalau rame gini Kenapa nggak zoom meeting gitu? Wah, mama Yang mukanya hancur Jadi ini mukanya segini nih Sebelah doang nih Allah Hancur tuh Ini kayak ada tengkorak-tengkorak Astagfirullahaladzim Nah, terus yang di Pohon sebelah sini nih Ini ada jin Sosoknya Nggak ngerti ya Kayak buta hijau mungkin ya Iya, kayak gitu Taringnya panjang Taringnya Jangan dipanjangin Taring-taring dia Jangan digangguin Nah, ini yang sering jahil disini Allah Tadi ada yang ketawa tuh Barusan Ini ada Anak kecil banyak ya disini ya Allah Kayak main-main gitu ya Jadi kadang suka lari-lari ya Itu siapa yang terbang? Ini loh Ini yang nggak suka tuh Yang di belakangnya Tuh, itu tuh Kayak terbang putih-putih loh Itu tuh kuntilanak itu Gede banget Gak apa-apa Allah Ntar nyamperin disini Astagfirullahaladzim Yaudah, ya Liat! Apa sih? Jangan kabur Belum mulai Belum mulai Belum mulai Kalo misalnya mereka sudah teriak-teriak Yaudah ditinggalin aja Gak apa-apa ya Kang Yana, Mas Iq Iya, iya Semangat ya Novia kamu hati-hati ya Novia Tolong ya Jangan Takut digotong sama Anwar Jangan ditinggalin semua Jangan teriak-teriak kayak gitu dong Ini sumber demi Allah Tempatnya memang lebar banget Gede banget Berasa kayak di pedaleman Yaudah Ini kita di luar Nuansa ini Ini apa yang gue diguit pegangin Jangan ditinggalin bang Kak, jangan jauh-jauh Yana Taduh, itu siapa yang berdiri Pondnya gede banget lagi itu Siapa ngebobog aja Kecil mau ngepontoge Itu siapa yang berdiri Udah-udah Hah? Dan kemarin itu kan Kita pernah kakak beradik podcast Janganin Kalau misalnya dia itu Lumayan sensitif kan Itu loh, Novia nya udah sensitif ya Iya Jangan kabut Ini kebohon-kebohon Aduh kebohon Jangan kabut Novia Aduh kebohon Allah Lain-lain Allah Aduh udah kayak gini Ada suara gini Ada suara gitu di ruangan Aduh kebohon Iya, iya Yuk, yuk, bila lagi bismillah Bismillah, kita bisa Tolong dong Ini belum mulai Tapi ini aku kasih tau Kalau kita lihat disini Ini kayak hijau gitu Sebenarnya itu Bener-bener totally gelap Dan lampunya hanya Dari cahaya dari kamera itu Iya Tapi cahayanya aman kan Untuk Sampai habis gitu Iya Gak aman Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Gak sumpah aku lagi takut banget ini Assalamuala Assalamuala Sayidina Muhammadin Wa Allah Alhamdulillah 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 Jangan kabur ibu-ibu Bapak-bapak Amas ini Nanti jatuh kakak Sumpah ini Kalian Kalian dicurang ya Tidak 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 Tarik nafas Buang nafas Cari kursi di belakang kalian Kalian duduk dulu yang tenang Duduk dulu Bentar Habis itu baru muter-muter Tidak Habis itu Tidak Bener-bener Allahuakbar, ada yang ketawa di belakang Ya Allah Lailah ilallah Lailah ilallah Tegung, tegung Kauan, kak Anwar, aku mau kabur Di belakang bangunan kalian kita lihat ada mata Tolong, jangan di doain Jangan kayak gitu dong, jangan dibilang Tolong, numpang, numpang Bener, bener, di belakang kalian ada mata Mata pencarian, kalau salah deh Coba lihat, lihat, lihat Mata pencarian apaan sih? Allah Lailah ilallah Lailah ilallah Lailah ilallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pergilah dan menjauhlah, jangan deket-deket sama kita Kita gak akan ganggu kalian Kalau kalian gak ganggu kita, serius Kita disini cuman pembuktian Ya, tolong, tolongin Tolong, jangan ada yang gangguin kita Ini di belakang manggil-manggil Manggil-manggil, jangan disautin makannya Oh iya, oke Ini sunawana, sununun Sunawananya Jangan ketahuan, Nopi Suasa, apa namanya? Bahasanya? Suasa, Nopi Sumpah ini panas banget Padahal kita lagi di luar Nopi ya Iya Nopi ya kan Mungkin lebih tenang Jadi Nopi ya bisa ceritain Apa sih yang dari tadi Kalian denger Sampai bikin kalian teriak-teriak Ini jadi di belakang Itu tadi Belum mulai aja Udah ada yang Kayak gitu Di belakang Terus Ketawa-ketawa di belakang Sini kayaknya emang jahil banget Di belakang Terus Ada yang jalan di pabur Di pabur yang jalan hitam-hitam Mana, mana? Itu di belakang kita Dekat itu, dekat Di monitor Kita kelihatan ada mata Ada cahaya di belakang Benar-benar di belakang Aku aku lihat Tolong jangan ganggu kita ya Kita mahluk sosial Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Udah dong udah gua udah ada yang terbang kita jatuh kita nggak bisa bangun tenang-tenang itu tadi ada gantungan kayak angklung gitu di belakang kalian dan gantungannya jatuh eh siapa namanya siapa namanya siapa namanya siapa namanya siapa namanya siapa namanya energi kalian makin keambil ada yang jalan dulu ada yang pegang kaki aku serius sumpah itu tuh tubuh-tubuh gede banget tapi itu sih itu serem sih tadi angklungnya keliatan dia gerak muter terus beragis ya Allah kak boleh-boleh ini dipakein dulu nggak kak di belakang ini kita mau ngasih tau ya apanya kita mau ngasih tau di sini banyak pohon singkong banyak pohon kelapa di belakang pohon bambu ada pohon palem ada pohon jagung tadi yang jelas banget nih pohon pisang tadi aku liat ada yang lari waaaaa itu siapa woi kamu kenapa sih ganggu-ganggu di sebelah kanan kita kuntil anak gede banget lu jangan lari saya takut digeragot sama mereka Allah kak Novi ya itu lampu merah hijau-hijau kuning-kuning tolong dong jangan pada kabur duduk duduk si sudi ya mana jangan sampai ke bawah ya ini bahaya banget lagi turunannya sengaja ya naro kita di rumput ya kak bisa nggak kaya kita tenang gitu tenang ya tenang ya mau dia mau kayak gimana pun dia mau ketawain kita jangan pindah-pindah dong aku juga mau pindah juga ini aduh udah ngomong Allah sumpah nih auranya kuat ya Allah panas banget lagi di sini Novia Novia berani nggak kalau misalnya Novia jalan ke belakang ke arah pintu itu jangan aku kayaknya ke belakang kayaknya nggak berani deh kayak nggak soalnya emang dari tadi manggil aku banget di belakang manggilnya gimana pokoknya dia kayak di belakang itu ngeliatin aku kayak kita nggak ada denger suara apa-apa soalnya di sini kalau yuk yuk sabar 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 gas banget pak sabar aku lihat yang di pintu kiri ini Bismillah ada yang gini coba-coba kameranya tetap diarahkan ke belakang karena kayak ada rambut gitu ya keluar setan itu nggak bisa lihat kita ya di belakang kalian persis banget pintu belakang tadi ada rambut keluar panjang banget itu pohon pisang bergoyang-goyang pohon pisang bergoyang-goyang di belakang pintu kiri ini dia tuh ngeliatin aku terus jangan diomongin opi aku ngeliatnya kayak kuntilanak gitu tapi kok bertaring ya hah ada taringnya kuntilanaknya warna apa biasa biasa ti padahal Mereka bakal mengada-ada oh iya soalnya kan ya stimulasi kan Kang Gi Kang Gi Kang Gi Kak Rai Kak Iqbal Kak Tuin Sumur siapa namanya? siapa kak? Sumpah Burian jalan disini Kang Iqbal, Kang Yana kayaknya nggak apa-apa masuk aja mereka minta dijemput Sumpah disini banyak banget lihat kirain aku tuh disini nggak terseramanya tuh ternyata mbak ternyata ini kayaknya lebih jahil banget deh hmm yaudah oke disini di belakang sini tuh kayak itu si cewek tuh nggak mau keluar tapi disitu aja gitu tapi kayak ngundang-ngundang gitu buat kayak disitu terus kayak senyum-senyum gitu karena mereka nggak kuat akhirnya saya jemput ya kita balik ke kontrol room aja ya yuk 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 hati-hati yuk oke sekarang kita sudah ada di tim 2 jadi di tim 2 ada Frisly dengan Karanggi oke kalau kayak gitu langsung aja kita tanya Frisly sih udah bisa lihat sendiri sih sebenarnya disitu ada apa ya iya iya cuman kita yang perlu tau dan emang pay-offers di rumah yang pengen tau sebenernya masih kasih tau-tau karena bikin kita tuh jadi makin ber imajinasi gitu kayak ini tapi emang sengaja biar kita tau dulu ceritanya iya maksudnya biar tau gitu disitu tuh ada kejadian apa gitu iya jadi lebih baik dikasih tau tau nggak usah ehehe iya iya tapi gakusah diceritakan deg, langsung ditinggal aja temenya uya iya 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 Nanti lu pokoknya kamera lu ya, lu arahin aja misalkan ada suara atau ada interaksi atau apa apapun lah Mungkin mata lu menangkap sesuatu arahin ke situ ceritain Gua kan gatau nih, mendingan lu disini temenin gua nuntun gua Lu disini aja lah, kagak udah, Kang enak mau kemana sih Kang Udah beneran, Kang udah disini aja lu asyik tau Mau ke pasar Ya asyik beneran tapi lu tinggalin Kan biar berasa Biar kapan biar 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 Udah sih ya, tinggal dulu ya Udah tenang aja Udah Udah nanti ceritain aja deh, kasih tau dia Oh Gua mau adep lu aja deh jangan adep kayu-kayu Gua mau adep kayu-kayu, sumpah Gua mau adep lu aja Udah, tenang Sini ya kak Kakak jangan kabur ya Engga Tapi kalo aku kabur Gua mau kagulnya gimana ini, gelap balik Dia menakut juga mau Prisly, boleh diceritain ke Karanggi dan KBP Lovers di rumah kalo disitu ada apa aja Udah, kita kan baru kenal, mingga kita ngobrol berdua aja Nih, ngusah ceritain yang ada disini Di itu, mau pojok Udah deh, eh lu tinggal 5 ane belas ini Hah Karanggi, dia tuh di pojokan Dimane Ada cewe yang gak punya mata Udah, ga cek, ga cek, ga cek, ga cek Karanggi asafin vlog, kok cemen banget deh Ada cewe kenapa ya gua tanya Gapunya mata Ya Allah, mata apa Beneran, ga punya mata Iya di pojokan sana Ya udah neng, neng, ga punya mata Terus ini apa ya Karanggi belakang, Kak Ini baju gue, jangan buka Engga, ga bukan Itu, itu aras itu Aras itu Bang ranggi pegang kameranya, itu kayak gemetar-gemetar gitu Oh, lu ga disini, lu ga jalan-jalan Kagak, bukan Itu kameranya, lu kelilingin Lu jangan standby disitu aja Keliling apa, jalan Jalan, enggak, enggak, enggak Engga bisa jalan Belum jadian, enggak bisa jalan Eh, ada bunyi, ada bunyi Kak ranggi, Kak ranggi Ada yang nangis Apaan itu, itu apaan Itu ada yang nangis Itu apaan, itu apaan Kakak denger enggak Iya, ada yang nangis Ada yang nangis Ada yang nangis Ada yang nangis Engga, enggak, enggak Gue gak keblek Ada yang ngelak di depan gue Hei Maswi Lu jangan gila aja dong Udah kita ngobrolnya berdua deh Nggak usah, nggak usah lu review sekeliling sini Iya Nggak unboxing nih gedung Yaudah, kalau ngomong apaan aja dah Yaudah Astagfirullah ada langkah, bun Ada yang langkah, bun Bun ada langkah Ini bun Mana? Mas di Kalau ada langkah Di arahkan kameranya ke suara Kayaknya Hah? Di dalam sini, lo karanggi Mana? Oh, bun ini gelap banget Gelap banget, bun Gelap banget Bun, ini gelap banget Bun, ini gelap banget Kenapa? Di ruangnya tuh, di ruangnya tuh Iya, udah bun Bun, iya di sini bun Bun Ada yang ngelongok, bun Bun Ada yang nengok doang tuh Tuh Yah, Allah siapa yang sakit Coba ditengok-tengok Demi apa sih tangkep di kamera? Gue ngeliat langkung Oke Gue gak pernah liat kamera Terang banget Soalnya di kamera Sama lagi Jalan kemana? Nggak Nggak Bun, kaki aku tiba-tiba sakit banget Kayaknya gak bisa jalan dah bun Tuh, si Prisnya asem urat Gak bisa jalan Udah-udah Udah Udah deh Eh, kok gue keringetan ya Sama lagi Karanggi tuh apaan? Itu Mana? Itu tuh, kayu Ke arah kayu Udah kayu, udah paling Bun Udah Kang Mabel, paling Kang Mabel Bun 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 Ada apa? Kenapa, kenapa? Ada apa aja di situ Dari monitor keliatan apa itu kayu Soalnya baru kan ada tangan keluar Di monitor gak keliatan apa-apa Cuma tumpukan kayu Temes banget, temes banget bun Sumpah, ini gue diberat banget tangan gue sumpah Nek, kata tuh ada cewek gak sih? Ada Prisly Ada Prisly, ada Prisly Udah Bukan Bun, ada suara bun AAAAAA Heee Sumpah gue pilih lambung gue Gak tau ada AAAAAA 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 Aku gak rasa di dalam kayu itu tuh ada Sosok cewek Yang dia keganggu banget ada kalian disitu Iya Bun, ada yang nangis bun Ada yang nangis Ada yang nangis Tuh Ada yang ada yang Nangisnya di bagian mana Kalian arahkan kameranya ke bagian yang nangis Ini di celah-celah Aduh Buang reak kayaknya tuh Sebenernya penasaran banget sih sama ruangan itu Sebenernya Frisly bisa liat gak di ruangan itu tuh ada apa Ada tembok Sama keramik Udah, kosong bun Udah Gak ada hape-hape Bukan itu maksudnya Mali Lu tuh lo surir Aku Tuh Ada yang dibutin parah ke tembok Kenapa ya Ada yang bunyiin tembok bun Siapa ya Di bagian mana Di bagian mana itu temboknya Di belakang-belakang Frisly Si Margie Eh Margie siapa namanya Tumin siapa ya Si Si Jangan maunya si Birsey aja disorot Eh Eh Kenapa ya disini Ke BP Loper pengen ngeliat Ada apa aja disona lu Kamar-kamar di jalan Coba Tadi ada yang ada hem Ada yang nangis Ah Tadi kalo gak ada hem itu ada sesuatu Makanya dipubuktiin Ada yang besiul Sumpah Emang iya Bukan Ada yang besiul Eh asafirullah lah sih maaf Ya Allah Iya Gak kita gak macem-macem disini Kita cuma semacam Ya asafirullah Ah lepek kan muka gue Insya Allah lagi Eh udah dong Namas aku Udah dong Itu tadi ada barang jatoh tuh Kayak gimana disana Piring ya Ah sendok Gak tau sendok Gak tau gabut Gak itu kayak ada besi jatoh Tapi di dalam ruangan gimana deh Iya Orang gak ada apa-apa di ruangan Iya Bun Aduh ada suara Kayaknya bukan anak kecil Badannya kecil deh Mukanya tua Aduh Aduh pake lu terangin lagi Prisly Iya kasar mau nih Kenate Gapake skin care kalo dimake mukanya tua Eh ada yang keluar Nah yang mana Ada yang keluar dari ruangan Eh gua sawutin Ada yang siur Gak bote Gak bote Gak bote Gak bote Gak bote Gak bote Udah lu gak usah itu Udah Eh lu suka Dua Iya Dua Dua bismillah Gak pas gua makin pendek nih Sumpah Sumpah bun ada yang jalan diatas kepala kita Ngerangkak bun Bun udah deh bun 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 diatas Bun Karanggi Kamera Ya Allah ya Allah Astaghfirullah Udah 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 bun bun Udah bun Kalo yang diatas Kepala Prisly Kepala Prisly ada apa Eh Tuh ada yang ngedesis Ada yang ngedesis Bun 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 Ada yang ngedesis Kak Kang Yana Apasih Kak Iqbal Kang Yana Ada yang Ssssss Gua gatau tuh Pengharum peruangan lo itu Ssss Jangan suka kaya gitu tuh Lumes banget Ya ga mungkin ada pengharum peruangan deh Ya kita mencoba positive thinking bun Udah ya Langit-langit Kalian Tuh langit-langit Ada yang apa Ngerbu Ngeblur Biasanya kalo ngeblur itu ada sesuatu Ah Emang tangan saya gemeteran kali bun Ah ga usah macem-macem Nih ah mikirnya dah Terus dulu ngapain nunduk aja Kenapa aku belajar Eh Itu ada kaki yang ngedeket Kak Ini kaki gue Nge Nge Eh Haa Ihh Sumpah Nih sepatu gua nyala Tuh ada yang Hmm Hmm Huh Nanggi Nanggi Ke kamar mandi dah itu Masuk apa gerketan amat gue ya Iya coba Aku penasaran banget deh Masuk ke kamar mandi masuk Di zoom Di zoom Di zoom Lu penasaran? Iya Lu mendingan susun gue kesini luar Itu suara apa? Aduh Muka gue lepek ngenak mati sepaksu Aku dari awal sampe akhir ke gemlek Ah Ya Allah Bun Ada yang jatuh bun 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 Mendingin udahan bun Astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah Ya Rabb Kita hidup berlampingan Siapapun kalian Apapun untuk kalian Kita hidup berlampingan Gimana kalau misalnya kalian jalan ke ruangan itu Terus kalian aku sambil nyuruh Kang Yana sama Mas Ik jemput Ah mendingan Kang Yana dateng baru kita hostur hostur deh Gak berani bun Bu doang Nih si Presiden tadi pules banget nih Abis minum obat Pilek kali ini bocanya Ini gak akan selesai kalau kalian gak masuk ke situ Minimal nganterin kesanalah Takut banget bun Besok besok pake drone nih bun Biar bisa masuk sendiri nih kamera Iya ada kepala bun Kepala put Masafirullahaladzim Masafirullahaladzim Ada yang deket Wih dong jangan-jangan lu undang-undang Lu kalo sebutin kaya gitu lu sama aja ngabsen dia Udah ya macem-macem pake terap kuping Lu yang main kuwis eh Udah Tuh ada yang haaah Soalnya itu Presiden juga lagi dateng bulan kan Betul Lu pake syuting sih lagi dateng bulan Bulan juga ape Dirumah aja diem Ya gimana Demi sesuap nasi bang Lah bang sesuap Mana sih bang Udah lah lu pake dateng bulan juga Tuh di belakang tuh Di belakang gak ape Dapur Aku tuh gitu bun Namun magernya Walaupun merem tetep ngeliat Ah Kamu kenapa merem tuh Ben Fir Coba yang kamu liat itu ada apa di ruangan itu Firly Coba ceritain sama kita semuanya Kali kamu merem Apa yang kamu rasain yang kamu liat yang ada disitu Ngomong apa sih Coba lu ceritain apa yang lu liat disitu Kedepan aja Oh Rumah ngeliat Firly Itu yang kamu liat di ruangan itu itu apa Bun sabar ada suara kerincingan Lu malah request sih kayak gitu-gitu Kerincingan anak-anak Aduh 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 Anak siapa? Kerincingan kaki atau anak-anak? Aduh Kenapa ya Firly Di Yah di duduk kuping Siapa yang masang jangwe nih Hah di duduk kuping nih Kasih Kasih Kayak kalung hewan gitu lo bun Ah Kenapa Kayak kalung hewan terus Kenapa lagi ya Kasih Iya Udah jangan ajak ngomongnya Udah ada yang deket Ada yang deket lagi Udah deket doang Gak jadian Disini rame banget Boleh ga nanti Firly ceritain pas di Iya di kontrol room Di Iya bun Di sana Tuh kan ada yang manggil mas Mas Manggil apaan lo Eh lo IO gapapa Manggil gue buat MC Mas Hah Udah udah Bang Yana Mas Iqbal Mas Iqbal Ini siapa yang bilang mas Cusi itu Bang Mail Langsung ke kontrol room Eh ini ngeblur Sumpah ini ngeblur Kang Yana Siapa lagi itu Dateng sini Kang Yana Ini udah ngeblur kameranya Kang Yana Ada yang langkah Ayo masih Ah staf yukla Iqbal Ini ngeblur supaya gue gak bisa ngeliat apa apa Ya tutup belokong Udah diapet dia Ah Gimana kan Gimana lu Gimana kuat Ayo Kita ke kontrol room aja langsung yuk Nanti ceritanya disana aja Ayo Ayo karangi Udah Ayo karangi Oke kalo kayak gitu KBP Lovers Kita tunggu mereka kesini Dan mereka langsung menceritakan disini Kayaknya sepertinya di dua tempat ini Benar-benar Awanya kuat Karena yang punya tempat ini juga kayak Ngebuka ya buat tempat ini Untuk mempersilahkan Yang mereka-mereka ini Untuk ya disini gitu loh You're welcome gitu ya Ya mereka di welcome Oke sekarang Chrisley dan Karangyo udah disini Coba ceritain tadi Ada apa sampai setakut itu Chrisley tuh dari opening Sampai balik lagi kesini tuh Dia gak buka mata Diam aja lagi besoknya keliling-keliling kamu ngomong Iya biasanya itu loh beda banget Gak kuat tadi tuh kayak ngerasa ada tangan gitu Pertamanya aku yang aku bilang Bun-bun itu ada yang ngerangkak Aku ngerasa banget kok Karena geraknya kayak tadi loh yang bunyi Tep-tep-tep Yang langkah tapi Nanggih Laka berat Terus aku ngerasa tadi tuh Yang pas tadi Chrisley buka mata Ceritain ada apa Ada yang megang kepala aku gini Tangan Tangan gede banget Tapi kan ini kalau tangan aku segini ya Ini tuh udah sampai kesini aku Berarti tangannya segede apa tuh Oh Semua Jadi aku kayak Bodo amat Aku diem aja Terus Paling serem tuh sebenernya di Ruangan toilet Sama di yang kayu-kayu itu Kita ngerasa kayak ada yang keluar-keluar terus Kayu-kayu kayak ada apa sih Gak tau ada cili nongol Iya kayaknya nongol gitu-gitu kan Makanya gue Gak berani ngelas itu deh Laki-laki dia bukannya keliling Tapi untungnya karanggi masih bisa kayak bercanda Jadi kayak Iya udah ngasih Iya lu mermah aja Di dalam mermah aja bun Bangan pulis Abis minum awet pilak apa gimana situ Tapi dia merm juga Dia bisa ngerasain tau aura-auranya Terus kalau di ruangan itu ada apa sebenernya Coba Yang Chrisley rasain Ada perempuan tapi matanya gak ada Itu baru mulai langsung nyebut Ada perempuan matanya gak ada Iya Udah dim-dimasi tuh gue bilang gitu Gajok ngomong ada tangan keluar Aduh Iya tangan keluar itu jelas banget Terus tangan jelas banget yang gini Jadi pintu kan belakang kita tuh Iya pintu tuh belakang kita Oh yang tadi kamu lihat bunda Yang kamu denger ada yang suil Iya Siul Iya siul Iya siul Kira-kira dia aku ngomongnya suil lagi Iya kan Kenceng banget Nyampe disini kedengeran Yang di dalam ruangan situ yang aku lihat di atas Yang di kayu-kayu itu Ada cewek itu dia mau keluar gini Itu Awalnya kan sempat lihat tentangan Nah itu gue ngerasa sih Si cewek itu Iya yang tadi nongol Kalau yang Karanggi bilang Di toilet ada yang Ada yang gini Nongek Nengok Gini kenapa ya di konci stang Ladi apa gue gak tau Aduh gue gak mau ngeliat deh Lagi cewek Gak tau Terus kita lagi diem Tiba-tiba ada yang jendrotin kepala ke tembok Iya itu jelas banget Karena kalau suara benda ke tembok Itu kan jelas ya Kayak benda gitu Kalau ini tuh Terasa banget kayak besar Itu titukin ke kepala Eh ke kepala ke tembok Itu yang di toilet Atau Iya di Bunyinya dari ruangan toilet Tapi kan dibatang Nah itu temboknya disitu Tapi kalau misalnya di tim Anwar dan Nafia gimana Kalau kalian berani banget Gitu ya kan Muter-muter Mereka duduk Beda yang muter-muter sama kabur Kagak mohon maaf Kalau kalian kan memang Udah diem di stand by disitu Kalau kita pas udah turun Turun lagi Belok lagi Nyoncelo disitu ada rumah Bahunya kayak jurang Begitu Jadi ngebegek di kebun Tengah kebun Belakangnya bohon pisang Bohon singkung Dan jujur ya Maksudnya pas Nyampe di tempat ini juga Aku udah mual gitu Udah pusing banget Gitu kayak Gak tau padahal Padahal aku liat Ini kayaknya gak apa-apa Karena langitnya tuh Agak terang gitu kan Tapi ternyata sama aja Mau langitnya terang Mau langitnya gelap Sama aja Hawanya disitu lengket banget Lengket Panas Dan itu cewek yang di belakang aku Itu kayak manggil-manggil Terus di kamar mandi sebelah kanan Oh tadi juga Dia manggil Gue pikir ngoling MC Gak tau ya bukan Setan lu aja Setan Emang gitu banget Mas 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 Untung mas Kalau silver Di lampu merah Di belakang kita tuh Ada suara Suara yang cowok gitu Tapi kayak Terus yang awal Masih ada mereka Pas mereka baru mau turun Itu ada yang kayak Belakang dari belakang gitu Deket banget Sejanya suara Anwar Motriah kali Enggak Yang gantungan jatuh Copot itu Pertama goyang Keliwar-kliwar-kliwar-kliwar-kliwar Gumrak itu Kita kaget sih Itu emang ada angklung ya disitu ya Ada Itu apa sih Bukan angklung Ini loh yang ada buat burung Buat angin Biasanya itu taruhnya di tengah-tengah Lontongan Kalau di Thailand namanya ini Dream apa gitu namanya Dreambox Dreamcatcher Dreamcatcher ya kayak gitu kan Iya bukan Tapi ini kan kalau dreamcatcher Biasanya ada bulu-bulunya Kalau ini enggak Bener-bener Ini udah habis pun Ditarikin Kaga itu punya orang Sunda Yang kalau kena angin itu Keluntang-keluntung Keluntang-keluntung gitu Bunyi kayak angin Iya Tadi gue ngeliat itu nyata banget Tapi Itu enggak ada bunyinya sama sekali loh Dari awal Harusnya ada bunyi dong Enggak ada Cuma ini doang Angin doang Di silent kali Enggak ada aku enggak dengar sama sekali Terus pas dengar itu Kuntil anak ya Dia turun iya Kuntil anak gede banget Apaan apa namanya Kuntil anak Oh aku ngeliat juga tuh Yang di kanwar Gede banget Gimana Itu demikian Itu apaan ya putih-putih Ya kan kalau kita di luar acara Di luar apa namanya Di luar luar ruangan kan Bukan Ada angin-angin itu ya Ada apa Aroma apa Bukan Angin duduk Ini apa namanya Namanya ke lampu apa Keluar apa dia Cahaya sinar Ya aku begini kalau sinar alami Kan dari langit kan Enggak taunya Bukan atau riwik Bukan kunang-kunang Apa Gelubah gelubuh Gelubah gelubuh Aku takutnya itu orang yang disawah kan Apa namanya Babak gigi Oh Orang sawah Ternyata kagak Aku gini lagi Aku gini lagi Gini gini Tapi suaranya kenceng Lebak kecil Kecil Berarti dia itu Lagi di dekat Dekat Kamu liat ya Sari 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 siapa ya Sari siapa ya Sari siapa ya Nopi Aku gak liat Karena kariwar itu laut aku Oh iya Aku di belakang Nopi ngadepnya begini Aku peluk Nopi begini Jadi palaku ke sono Palanya ke Sopi disini Sari siapa ya bos pion loh Lalu menek motor gua Gitu Gitu Pas banget disitu Udah gitu Kita tadi sempat jatuh juga Karena mau kabur kan Iya kebun singgong Tadi kita ada Kedengaran disini Ada Keluntang Nasi goreng Ini maaf ya Allah Buatlah nak main rakyat nyamuk Memang bener Memang bener Aku tidak main rakyat nyamuk Ada Kagak lah Ini nanya yang bener Nanya yang bener Tanya Kariana Sari ini Sebenernya ada apa Di tempat mereka Satu satu Siapa yang mau jelasin disini Siapa yang mau jelasin disini Satu satu tuh Nah dari Barusan Dekapis Ini betul ya Yang tek 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 Ini betul ya Bukan Tapi gak main Main batin tonnya kak Bukan gak yang tadi Pala Megang pala Itu sosoknya besar banget Iya wah Geren durung Seperti 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 Muka-muka Kapri Iya Makanya aku merom Tosok Gini Kenapa yang ditilih Yang jadi Yang jadi pertanyaannya Yang jadi pertanyaannya itu Kenapa dia megang Kepalanya Kapri Sekarang aku bisa melihat Atau enggak Dia enggak mau Kapri Sili ceritain Karena kan bunda Pas nanya Ada apa Iya Pokoknya itu pas banget kok Pas bunda bilang Presi ceritain Yang aku langsung nunduk Sama sotok Iya Iya Itu Terus kalau di ruangan itu Tangan Yang ada Yang ada Sebelah kiri kakak itu Kasi pakai Gini Fasil banget Yang mau Pegang-pegang tangan Kerangi Kerangi Kejok Gitu-gitu Serius Terus langsung lari ke Oh tangan yang tadi Yang besar itu Kalau di ruangan itu Ada apa sebenarnya Kalau suara Mas itu ada apa ya Oh itu jelas banget itu Yang saya bilang pengharum ruangan kan Yang Saya kira kayak gituan Itu apa Ular sih itu pasti Betul Ular Siluman berarti ya Terus Kalau Mas Di tempat Anwar ya Iya di tempat Anwar Di tempat Anwar itu Yang Itu banyak banget Itu sebenarnya tempat luar Iya yang di belakang Kamar Manny 2 itu kan Yang paling manggit banget Tapi yang sebelah kanan Barangi Tadi jelas kan Jelas banget Pertama saya mau tinggal aja Itu ada Barangi Apaan sih Lu kenapa begitu-begitu Kayak masih ngikut ya Yang cewek itu yang tadi gue bilang Yang bukanya hancur Itu yang separah Yang tengkora Iya temen tulang doang Itu yang Bikin suara-suara teruk Tapi kak Disitu juga ada sosok cowok Tapi aku gak begitu Kentara dengan cowok Itu aku fokus sama cewek ini Sosok cowok itu Yang tadi pertama saya bilang Itu jadi kayak bangsa jen Itu yang badan itu gede Gede Gak tau bukan Jenis kayak buta ijo Kayak gitu deh Itu ada taringnya Nah dia lebih ke pintu Kamar Manny sebelah kiri Sebenernya posisi awalnya Itu di sebelah kanan Yang kayak ada pohon-pohon rimbun Iya Aku liat mata Yang aneh taringnya kenapa? Matas Taringnya kita liat Tapi kita balik Tadi makannya bagaimana? Tadi masih suka-sukanya Makannya pocelin dulu Iya Tapi yang ngejatuhin Lenteng-lentengan Siapa tadi? Yang ngejatuhin? Bukan gue ya Bukan Tadi yang sosok perempuan Kebundil Itu yang sebelah kiri Kamar Manny kan? Iya Sumpah memang Aulanya disitu bener-bener Aula? Lu getring Gap gimana? Itu aura Kenapa ada aula sih? Memang itu kayak Ngegerbek banget ya Kayak mau ngegerbek kan ya Ngegerbek kapan sih? Padahal dimasuk Padahal disitu kan Banyak Panas banget Iya Pokoknya intinya Dua tempat ini Sangat menyeramkan Dan mereka punya Story Iya Maklum masing-masing yang gangguin Serem? Ya entah Apa yang kita terjadi disini Itu sesuai dengan pengalaman kita Jadi Biarkan ini bisa menjadi Cerita-cerita Menemani kalian Malam-malam Oke Pokoknya jangan lupa Like, subscribe, comment, and share Dan nonton juga Episode-episode yang lain Bye Bye Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai jumpa Terima kasih.